Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pagi hari ini. Saya bersyukur dan saya berdoa supaya setiap Bapak Ibu Saudara sekalian dan keluarga boleh ada di dalam perlindungan Tuhan. Baik, mari kita persiapkan hati kita saudara di hadapan Tuhan untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada sekalian, mari kesatukan hati di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, kita minta bimbingan roh kudus supaya kita boleh bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui kebenaran firmannya pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi hamba berdoa dari tempat ini, untuk setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan video ini. Tuhan tolong kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Apa yang Kau ingin sampaikan bagi kami hari-hari ini, Tuhan, di saat-saat segala sesuatunya tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tapi kami percaya, Tuhan ada di dalam segala sesuatunya, garisin kontrol untuk segala sesuatu yang kami hadapi hari-hari ini. Sebukan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tolong mereka yang bergumul saat ini, Tuhan, supaya namamu dipermulihakan dalam hidup kami. Dan tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Apa yang Engkau sampaikan pagi hari ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, Amen. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang untuk kita lewati. Setuju, saudara ya. Banyak hal, tantangan yang tidak sesuai setiap hari, saudara. Berita-berita di TV, di radio, semuanya membuat kita khawatir. Saya bisa mengerti, ada banyak orang di luar sana, saudara, mengalami ketakutan. Ada banyak orang di luar sana mengalami kekhawatiran. Dan tidak sedikit dari mereka adalah anak-anak Tuhan. Saya bisa mengerti, saudara, bahkan saya sebagai manusia, sebagai suami, sebagai bapak dari anak-anak saya, saudara. Kadang-kadang ada rasa kuatik. Tapi saya mau katakan, saudara, pagi hari ini biar firman Tuhan boleh menguatkan kita semua. Amin, saudara. Pagi ini kita berbicara sedikit agak berbeda dari topik yang biasa kita bagikan, saudara, selama bulan-bulan ini. Karena saya percaya, saudara, hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang. Dan biarlah kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan atas setiap kita yang saat ini sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tema firman Tuhan pagi ini, saudara, berbicara tentang bagaimana menang atas penderitaan. Katakan sama-sama, saudara. Menang atas penderitaan. Puji Tuhan. Diambil dari firman Tuhan di kitab 1 Petrus pasal yang keempat, saudara. 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat 1 sampai ayat 11. Tetapi saya akan baca, saudara, dari ayat 7 saja. Sampai ayat 11. Dikatakan begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatannya yang menggerakan Allah. Supaya Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara, Alkitab sudah mengingatkan kita bahwa segala sesuatu kesudahannya sudah dekat. Jadi saudara, kalau kita sebagai orang Kristen masih kagetan dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Biar firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita kembali. Bahwa segala sesuatu Tuhan sudah tuliskan di dalam firmannya. Bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara, perhatikan ayat 1. Sebelum kita bahas nanti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Perhatikan ayat 1. Dikatakan, Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Sudah, kalau Tuhan sendiri, Kristus sendiri mengalami derita secara fisik, secara badani, bagaimana dengan kita? Itu sebabnya sebagai orang Kristen, berkali-kali saya katakan, Jangan menjadi orang Kristen kagetan. Jangan menjadi orang Kristen yang seolah-olah ini baru ketahuan ada sekarang. Saudara, Alkitab sudah menubuatkan sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Kita pun dipanggil, bukan hanya untuk diberkati, tetapi untuk mengalami penderitaan. Karena Kristus sendiri sudah menderita secara badani. Nah, ini saudara menarik. Firman Tuhan katakan di ayat 1 tadi. Supaya kita mempersenjatai diri kita, pikiran kita. Saudara, mempersenjatai, diterjemahkan sebagai arm. Ya, to equip with weapon. Tentunya, saudara, kita sebagai orang Kristen bukan mempersenjatai diri dengan beli senjata, simpan pedang, simpan bom. Bukan, saudara. Saya terlalu percaya mempersenjatai yang Tuhan maksudkan di sini, karena itu dijelaskan di dalam kalimat selanjutnya, pikiran. Yang dimaksudkan adalah sebuah metafora yang merujuk kepada memperlengkapi diri dengan senjata rohani. Apa itu senjata rohani, saudara, Efesus? Pasal 6, ayat 17 dikatakan, Senjata kita pedang roh. Yaitu apa, saudara? Firman Tuhan. Artinya, mempersenjatai diri kita, pikiran kita, bukan dengan senjata fisikal atau senjata yang umum, saudara, biasa. Tetapi dengan firman Tuhan. Karena apa? Hari-hari ini, saudara, jahat. Hari-hari ini semakin membingungkan. Saudara buka TV, saudara nyalakan radio, saudara baca berita, semua itu seperti senjata-senjata yang Iblis gunakan untuk menghancurkan pikiranmu, untuk menghancurkan imanmu, untuk membuat engkau ragu dengan Tuhan. Untuk engkau mulai mempertanyakan Tuhan, dimana engkau? Itu sebabnya, saudara, Alkitab berkata, persenjatai dirimu, arm, equip your mind. Dengan apa, saudara? Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Isi pikiranmu dengan firman Tuhan hari-hari ini, saudara. Itu akan membuat engkau kuat, itu akan membuat engkau menang atas segala tantangan, atas segala kekhawatiran, atas segala penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Ingat sekali lagi, saudara, jika Kristus sendiri yang adalah Allah yang turun menjelma menjadi manusia, mengalami derita secara badani, apalagi kita manusia-manusia yang berdosa. Amin, saudara. Sekali lagi, saya mau katakan, saudara, kita dipanggil sebagai anak Tuhan untuk ikut mengalami penderitaan, yang siap menderita, katakan amin, saudara. Haleluya. Saya tahu, gak, gampang. Mungkin saudara lihat saya dan bilang, Pak Tulus, gampang mungkin bilang seperti itu. Belum mengalami sih. Saudara, apa yang saya alami belum tentu. Saudara, tentunya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan alami. Tapi saya pun mengalami itu. Saudara, apa yang alami saat ini mungkin berbeda versi, tapi setiap daripada kita Tuhan izinkan mengalami penderitaan sesuai dengan kemampuan kita. Ingat, saudara. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin, saudara. Nah, dengan cepat saja, saudara, ada beberapa alasan mengapa Tuhan izinkan kita mengalami derita. Amin, saudara. Ada beberapa alasan mengapa kita Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Mungkin seperti hari-hari sekarang ini. Yang pertama, saudara. Ya, satu dikatakan, saudara. Jadi barang siapa menderita penderitaan badan ini, ia berhenti berbuat dosa. Tujuan utama atau tujuan yang pertama, saudara. Mengapa Tuhan izinkan penderitaan? Supaya manusia berhenti berbuat dosa. Katakan berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa. Saudara, ingat ketika kejadian Lot. Dalam kejadian, bagaimana kota Sodom dan Gomorrah, saudara, begitu menjijikan di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum kota itu. Akhirnya Tuhan menghancurkan kota itu. Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Walaupun pada akhir dari cerita itu, saudara, dikatakan istrilah sendiri pun harus membayar harga. Ia menjadi tiang garam di sana. Saudara, ketika dunia semakin penuh dengan dosa. Tuhan murka. Tuhan izinkan penderitaan. Supaya kita berhenti berbuat dosa. Hari-hari ini, saudara, kalau kita masih hidup di dalam dosa. Periksa dirimu. Berhentilah. Berhentilah. Karena tujuan dari penderitaan yang pertama Tuhan izinkan. Supaya kita berhenti berbuat dosa. Amin, saudara. Lihat sekeliling, saudara. Ketika kau keluar dari rumah. Terkadang, saudara, saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan. Dan juga sebagai seorang pekerja di sebuah perusahaan. Kadang-kadang memberikan challenge yang luar biasa. Kita diperhadapkan dengan dunia realita yang begitu jorok, begitu kotor. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus tampil sebagai terang. Dan berbeda di sana. Berhenti berbuat dosa. Kalau suami masih suka berbuat dosa, katakan berhenti. Kalau istri yang suka berbuat dosa, katakan berhenti. Keluarga kita ingatkan mereka. Supaya penderitaan ini cepat berakhir. Amin, saudara. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan minta Tuhan pulihkan bangsa ini. Di ayat 2 dan 4 dikatakan, Supaya waktu yang sisa, Jangan kamu pergunakan menurut keinginan daging. Yang kedua, saudara, tujuan dari dirita. Supaya kita mempergunakan waktu yang ada ini dengan baik. Supaya kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan ini dengan baik. Melayani Tuhan. Melayani sesama. Pakai waktu yang Tuhan sudah berikan. Berkali-kali saya katakan, Saudara, jangan sampai ketika kabel infus masuk di tangan. Oksigen ada di hidung. Ventilator masuk. Saudara, ke dalam mulut kita. Tenggerokan kita dengan segala macam itu. Baru kita berkata, Tuhan, aku mau serahkan hidupku kepada Tuhan. Tulih, saudara. Ketika engkau masih kuat. Ketika engkau masih muda. Ketika engkau sedang diberkati Tuhan sekarang ini. Pakai waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Karena apa, saudara? Yang ketiga, ayat lima. Tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan kepada dia. Karena hidup kita, saudara, harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan izinkan semua derita itu terjadi. Supaya kita diingatkan. Hei, pertanggungjawabkan akan menanti di dalam setiap kehidupan. Kita ada amin, saudara. Ada amin. Jangan kagetan. Jangan menjadi anak Tuhan yang kagetan. Jangan menjadi orang Kristen yang kagetan. Semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Karena itu, persenjatai pikiranmu dengan pedang. Bukan pedang fisikal. Tapi pedang roh. Ephesus katakan. Yaitu firman Tuhan. Berkali-kali saya ingatkan, saudara, setiap komsel kita, setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita, isilah dengan membahas firman Tuhan. Pertajam, saudara. Rohmu dengan firman Tuhan. Fellowship bagus. Makan-makan bagus, saudara. Ngobrol-ngobrol bagus. Tetapi lebih berguna dengan mengisi firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Supaya kita bisa kuat. Supaya kita bisa menang atas penderitaan hari-hari ini. Yang pertama, saudara, ayat tujuh. Dikatakan di sana, kuasai dirimu. Jadilah tenang. Supaya engkau berdoa. Yang pertama, mari belajar menguasai diri. Supaya kita bisa tenang. Saudara, aku ada banyak orang Kristen panik. Dia timbun makanan. Dia borong obat-obatan. Panik. Kata kuasailah, saudara, dalam bahasa Al-Sih Alkitab. Sopereneo. Diterjemahkan, saudara, sober. Be in the right mind. Ada dalam pikiran yang benar. Mengapa penting berada dalam pikiran yang benar? Saudara, pikiran kita ini adalah tempat pertempuran yang paling besar di dalam diri kita. Disanalah, saudara, kita mengambil keputusan. Apakah kita akan mengikut Tuhan? Apakah kita akan mengikut keinginan kita? Disanalah kita putuskan. Apakah kita akan jatuh di dalam dosa? Atau kita akan tetap berada di jalan Tuhan? Filipi 2, ayat 5 berkata, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 3, ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Saudara, pikiran kita ini jahat. Itu sebabnya Roma 12, ayat 2 berkata, Berubahlah. Berubahlah. Pikiran ini harus dirubah terus-menerus. Orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang bisa menguasai pikirannya, saudara. Karena kalau pikiran saudara kalut, pikiran saudara khawatir, dikuasai oleh ketakutan, percaya sama saya, saudara. Ini firman Tuhan sudah katakan, Anda tidak akan bisa berdoa dengan tenang. Anda tidak akan bisa datang kepada Tuhan. Anda tidak akan bisa menikmati hadiratnya. Itu sebabnya kalau engkau hari-hari ini takut, engkau kuat, saya bisa mengerti, saudara. Tapi pesan Tuhan pagi hari ini, kuasai dirimu. Jangan sampai ketakutan itu, saudara. Jangan sampai kekuatiran itu. Menguasai pikiranmu. Sehingga engkau, saudara, jauh dari Tuhan. Kuasai dirimu. Jadilah tenang, supaya engkau bisa berdoa. Lihat kiri-kanan, mengatakan, saudara, begini. Mari menguasai diri. Kuasai dirimu. Katakan, saudara. Ingatkan mereka. Jangan takut. Kuasai diri. Menguasai diri bukanlah hal yang mudah. Saudara, saya bisa mengerti. Saudara, mungkin ya saya bilang, Pak, it's not easy. Saya bisa mengerti. Itu sebabnya, saudara. Kalau saudara, perhatikan baik-baik. Buah roh, Galatia, saudara, 5, 22-23. Penguasaan diri itu bukan ada di poin yang pertama. Poin yang kemana, saudara? Poin yang terakhir. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, bla-bla-bla. Seterusnya yang terakhir apa, saudara? Penguasaan diri. Karena Tuhan tahu. Penguasaan diri adalah hal yang paling susah untuk dikerjakan. Amin, saudara. Saya bisa mengerti. Tapi kita mari belajar. Mari kita belajar untuk menguasai diri. Saudara, izinkan. Izinkan firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan tadi persenjatai dirimu dengan firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan itu menguasai pikiran kita. Memagari kita, saudara. Alkitab katakan, Anugerahmu memagari aku. Memagari kita, membentengi kita. Katakan kepada dirimu yang sedang khawatir. Anugerahmu, Tuhan. Seperti perisai yang memagari hidup kita. Saudara, tidak usah takut. Hari-hari ini, saudara, kalau engkau mungkin terlalu besar kekhawatiranmu, terlalu besar ketakutanmu, dan engkau berkata, Pak, aku tidak bisa. Aku tetap kuat. Aku tetap takut. Saya mau ajak, saudara, kita berdiri dimanapun engkau berada hari ini. Angkat tanganmu. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. anugerahmu seperti perisai. Dan biar ini menjadi doa kita pagi hari, saudara, untuk merespon bahwa kita mau belajar menguasai diri kita di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, saudara, di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan. Ku setuju menyembahmu. Kau lah Tuhan dan sahabatku dalam segala jalanmu. Kau memagari aku dengan anugerahmu Rahmatmu seperti perisai di sekelilingku Hanya engkau lah menjaga jiwaku sahabat setia di dalam hidupku kebaikanmu kesetiaanmu membuat hatiku percaya padamu. Mari jemaah Tuhan apapun keadaan kita pagi hari ini kita datang pada Tuhan dan percaya bahwa di dalam hadiratmu kita aman senang di asa. Katakan sama-sama pujian ini. Saatku datang di hadiratmu ku setuju menyembahmu Benar Tuhan Kaulah Tuhan dan sahabatku dalam segala jalanku Kau memagari aku dengar anugerahmu Rahmatmu seperti perisai di sekelilingku Katakan lagi Kau memagari aku dengar anugerahmu Rahmatmu Rahmatmu seperti perisai di sekelilingku Amin lagi Kau memagari aku dengar anugerahmu Rahmatmu seperti perisai di sekelilingku Hanya engkau Hanya engkau lah penjaga jiwaku sahabat setia di dalam hidupku Yes Lord Kebaikanmu kesetiaanmu kesetiaanmu membuat membuat hatiku percaya padamu Hanya engkau lah hanya engkau lah penjaga jiwaku sahabat setia sahabat setia di dalam hidupku kebaikanmu kesetiaanmu membuat hatiku percaya padamu membuat hatiku percaya padamu membuat hatiku percaya padamu haleluya terima kasih Tuhan kami mau belajar menguasai diri kami karena seperti pujian yang baru kami naikkan anugerahmu memagari kami seperti perisai kami tidak akan takut lagi haleluya puji Tuhan puji Tuhan nah yang kedua apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya sedara ayat 8 dikatakan tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa sedara poin yang kedua terus mengasihi Tuhan dan terus mengasihi sesama sedara kalau yang pertama tadi menguasai diri tenang dan berdoa yang kedua terus mengasihi Tuhan terus mengasihi sesama karena apa sedara kasih dikatakan menutupi banyak sekali apa sedara dosa pelanggaran bayangkan sedara tetapi ada banyak orang sedara menyalah artikan ayat ini mereka berpikir dengan berbuat kasih berbuat baik beramal baik bisa sedara menuk apa namanya bisa menyelamatkan ada banyak sedara di luar sana yang percaya bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan sedara tidak dengar baik-baik prinsipnya kurang lebih hampir sama dengan prinsip korban di dalam perjanjian lama korban di dalam perjanjian lama sedara ketika kau menyembeli binatang itu untuk dikorbankan dikatakan darahnya menutupi pelanggaranmu tidak menghapuskan tidak menghapuskan tapi menutupi pelanggaranmu dosanya ada tapi ketika Tuhan melihat dan murka sedara dia melihat ada darah dari hewan yang sudah dikorbankan darah dari binatang yang tidak bercelak yang tidak bercacat sehingga Tuhan mengurungkan murkanya prinsipnya hampir sama perbuatan baik tidak akan bisa menyelamatkan engkau perbuatan baik tidak akan bisa membuat engkau masuk sorga perbuatan baik menutupi banyak pelanggaran tapi tidak menghapuskan dosamu hanya Kristus sendiri yang sanggup menghapuskan dosa saudara sebagai orang percaya tentunya saudara perbuatan baik bukanlah hal yang yang susah untuk kita kerjakan karena apa saudara karena perbuatan baik seharusnya adalah buah yang otomatik keluar dari diri kita perbuatan baik bukan lagi karena kita ingin mencapai surga tapi perbuatan baik adalah buah dari kepastian dari jaminan yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan melalui anugerahnya melalui Yesus Kristus di atas kayu salib amin saudara itu merupakan buah kasihilah Tuhan alamu dan kasihilah sesamamu itu prinsip salib kita tidak bisa berkali-kali saya katakan kita tidak bisa berkata aku mengasihi Tuhan tapi hidup kita tidak pernah jadi berkat bagi orang lain amin saudara ini penting bagi kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kesudah patikan Matthew 25 ayat 40 dikatakan raja itu menjawab aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya buat siapa saudara untuk aku itu kata Tuhan sendiri itu kata Tuhan sendiri barang siapa melakukan sesuatu kepada mereka yang membutuhkan kepada mereka yang berkekurangan kita berkata itu engkau lakukan bagi Tuhan sendiri seberapa besar kasihmu kepada Tuhan akan terlihat saudara seberapa besar engkau mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu saya berkali-kali selalu katakan biar orang melihat melalui hidupmu Kristus yang tidak terlihat ada amin terus mengasihi Tuhan ini firman Tuhan saudara di akhir hari di akhir zaman ini kalau saya katakan begitu terus mengasihi Tuhan yang ketiga saudara ayat 9 dan 10 berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh dan seterusnya yang ketiga terus melayani Tuhan terus melayani sesama yang kedua tadi terus mengasihi Tuhan terus mengasihi sesama yang ketiga terus melayani Tuhan terus mengalayani sesama saudara ini ini sesuatu yang mungkin bagi kita saudara biasa kita dengarkan tapi dengar baik-baik dengan situasi sekarang ini ini menjadi tantangan kenapa karena orang mulai takut orang mulai khawatir karena ketidakpastian yang terus kita hadapi setiap hari sehingga tidak ada salahnya kita mempersiapkan diri untuk hal-hal yang kemungkinan besar tidak pasti di kemudian hari tetapi saudara ingat jangan sampai kekhawatiran kita membuat kita akhirnya egois dan tidak peduli lagi dengan orang yang ada di sekitar kita amin saudara ayat 7 tadi menjelaskan begitu begitu clear saudara bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu sebabnya kesempatan bagi kita untuk boleh mempraktekkan kasih Tuhan bagi dunia yang sedang membutuhkan saat ini amin saudara saya tersentuh saudara ketika menyaksikan ada video singkat di youtube yang hari-hari ini begitu viral saudara di Indonesia bagaimana seseorang saudara seorang ibu muda menjual air tebu atau jus seperti itu saudara dan kemudian ada beberapa orang datang membeli nah untuk lebih jelas saya mengajak kita untuk menyaksikan video singkat ini saudara dan kita lihat pesan moral yang ada di sana selamat menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati berapa berapa 300 ribu aja ya 200 ribu aja ya 300 ribu aja ya 400 lah ya 300 ribu aja udah yaudah ini 500 ribu aja baik saudara pertanyaan saya sederhana apa yang saudara dapatkan dari video singkat tadi saudara jangan lihat mungkin ada orang berkata aduh pak ya kan mereka punya uang mereka bisa nawar lebih tinggi no 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 saudara it's not that tetapi lihat hati mereka yang ingin membantu seorang ibu ini yang berjualan dari pagi sampai sore cuma kejual 4 cup saudara dan mereka datang memberikan bagi banyak orang saudara mungkin hal sejumlah uang katakanlah saudara sejumlah uang seperti itu bukan hal yang susah mungkin jajan anaknya berkali-kali lipat lebih besar satu hari dari itu tetapi ketika engkau lakukan itu engkau berikan itu kepada orang yang membutuhkan apa yang terjadi pemberian saudara yang mungkin tidak terlalu berarti bagi anda itu bisa menjadi life saving saudara menyelamatkan hidup seseorang bahkan satu keluarga ada amin saudara kita belajar kalau bukan kita lagi saudara kalau bukan kita lagi yang belajar mempraktekkan kasih Tuhan melayani sesama kita siapa lagi hari-hari ini saudara sebelum corona covid melanda seluruh dunia perhatikan saudara saya tidak anti dengan gereja yang membangun building yang miliaran dolar saudara tetapi seringkali gereja saudara akhirnya berfokus kepada membangun hal-hal yang materialistik gereja hanya sibuk untuk fundraising membangun yayasan membangun gedung gereja membeli equipment sehingga banyak jemaatnya sendiri yang masih kelaparan jemaatnya yang masih tidak mampu membayar uang rumah sakit saya terlalu percaya masa-masa ini menjadi masa-masa sentilan bagi gereja Tuhan termasuk saya sendiri juga bagi hamba-hamba Tuhan termasuk saya sendiri juga untuk apa mulai beralih fokusnya dari membangun kemegahan dunia kepada membangun tubuh Kristus yang adalah gereja orang mungkin datang saudara dan berjalan di depan gereja yang megah mereka akan berkata wow bangunannya bagus tetapi ketika orang yang berkekurangan menerima pertolongan dari kita mereka akan berkata wow orang ini benar-benar orang yang memiliki Tuhan di dalam hidup sekali lagi saya mau tanya bisakah orang melihat Tuhan melalui hidupmu bisakah orang mengalami Tuhan dari hidupmu kalau tidak saudara anda tidak ada bedanya dengan orang yang tidak kenal Tuhan kalau hidupmu tidak bisa memberikan dampak bagi orang di sekitar berarti engkau belum benar-benar menjadi pemimpin Tuhan yang terakhir ayat 11 jika ada orang yang berbicara baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah permuliakan Allah dalam segala sesuatu hal yang terakhir saudara supaya kita tetap kuat supaya kita menang permuliakan Tuhan di dalam segala sesuatu artinya keberadaan kita saudara selama kita menumpang sementara di dunia ini bukan menjadi pemilik tetapi hidup kita menjadi penyalur berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ketika Tuhan berkata saudara jika ada orang berbicara baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah ada dua hal yang terkandung di sana yang pertama jika kau berbicara berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman artinya berhati-hati artinya penuhi bahwa seperti menyampaikan firman tidak sembrono tidak sembarangan yang kedua jika kau melayani layani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah bukan dengan kekuatanmu sendiri bukan dengan kepintaranmu sendiri yes Tuhan bisa pakai manusia kepintaran kita tetapi jangan sampai saudara karena apa karena kalau kita memakai kepintaran diri sendiri kekuatan diri sendiri kesombongan akan mengintai kita saudara permuliakan Allah di dalam segala sesuatu selagi masih ada waktu selagi masih ada kesempatan selagi nafas kehidupan kita masih ada layani Tuhan dan permuliakan Tuhan melalui kehidupan kita amin saudara amin saudara saya ulangi sekali lagi jangan sampai ketika jarum infus sudah di tanah oksigen di hidup ventilator saudara masuk ke mulut kita nafas sudah tinggal 5% dan kita berkata Tuhan aku mau serahkan hidupku 100% lah orang tinggal 5% saudara selagi masih ada kekuatan selagi kita masih muda muliakan Tuhan dengan hidupmu selagi engkau masih diberkati sekarang muliakan Tuhan dengan hartamu selagi engkau masih diberikan kesehatan layani Tuhan dengan tubuhmu layani Tuhan dengan segala talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari-hari ini supaya Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu melalui kehidupan saya berdoa sebelum kita menutup firman ini pujian ini berkata Tuhan ini aku jadikan aku alatmu untuk melakukan firmanmu anda rindu hidup saudara dipakai oleh Tuhan amin saudara saya percaya kalau engkau berikan hidupmu berguna bagi pekerjaan Tuhan derita apapun yang sedang terjadi hari-hari ini engkau akan tetap kuat kenapa saudara engkau melayani Tuhan bukan dengan kekuatanmu tapi dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupanmu angkat tanganmu di hadapan Tuhan kita aminkan firman Tuhan ini dengan kita naikkan pujian Tuhan ini aku jadikan aku alatmu untuk kemuliaanmu untuk melakukan firmanmu haleluya haleluya mari kita respon firman Tuhan hari ini yang memberikan hidup kita kepada Tuhan amin saudara kita katakan kepada dia pujian ini sebagai doa Tuhan ini aku jadikan aku alatmu untuk memberitakan injilmu katakan lagi saudara kepada Tuhan Tuhan ini aku jadikan Tuhan bangu untuk melakukan firman haleluya angkat tanganmu katakan penuhi hidupku dengan rohmu akan ku jadi saksimu pakailah pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan untuk kemuliaan anak umamu kami 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 mau katakan Tuhan ini aku jadikanlah Tuhan bangu untuk melakukan firmanmu angkat tanganmu kepada Tuhan saudara dari hati kami Tuhan penuhi hidupku dengan rohmu agar ku jadi saksimu pakailah pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan namamu sekali lagi angkat tanganmu saudara kepada Tuhan katakan penuhi hidupku dengan rohmu agar ku jadi saksimu pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan kemuliaan namamu pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan namamu untuk kemuliaan namamu puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan akhiri ibadah kita firman Tuhan pagi hari saya mau ajak setiap kita bangkit berdiri saudara mari kita terima aminkan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Surgawi kami sudah belajar firmanmu supaya kami kuat menghadapi hari-hari ini kita berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat kami mau belajar untuk menguasai diri kami kami mau belajar mengasihi Tuhan mengasihi sesama kami mau belajar melayani Tuhan melayani sesama dan kami membelajar mempermuliakan Allah di dalam segala sesuatu melalui kehidupan kami Tuhan sembuhkan yang sakit kuatkan yang lemah beri kemenangan kepada setiap kami yang bergumuh supaya hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan Amen Tuhan memberkati saudara sampai ketemu di ibadah online waktu yang akan datang Aleluia selamat menikmati